Halo sahabat penjuang pangan Indonesia, kali ini kita berada di lokasi budidaya Sistem Minapadi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluh Perikanan Maros. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang teknologi budidaya perikanan. Penasaran bagaimana kegiatannya? Mari kita simak video berikut ini. Minapadi merupakan teknologi tepat guna dalam rangka optimalisasi produktivitas lahan sawah melalui integrasi budidaya ikan dengan padi. Sistem Minapadi dapat diterapkan pada budidaya ikan mas, gurame, nila, koi, lele, dan udang galah. Teknologi Minapadi dapat dilakukan pada sawah irigasi teknis maupun setengah teknis. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya, total potensi lahan Minapadi di Indonesia sebesar 8.118.233 hektare Yang terdiri dari lahan irigasi seluas 3.170.996 hektare Dan lahan non-irigasi seluas 4.497.237 hektare Sistem Minapadi merupakan konsep budidaya yang mengintegrasikan antara budidaya ikan dan tanaman padi Dalam suatu sistem budidaya di sawah Dimana ikan dapat menyediakan nutrisi bagi padi Serta menyediakan pupuk dan memperbaiki struktur tanah Melalui hasil metabolisme dan sisa pakan yang tidak terkonsumsi Sedangkan padi menyediakan oksigen dan tempat perlindungan bagi ikan Budidaya dengan sistem Minapadi memerlukan biaya tambahan untuk input benih dan pakan ikan Sistem Minapadi ini membantu petani mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah yang dimiliki Sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan produktivitas dalam satu petak sawah Sistem Minapadi juga merupakan sistem budidaya yang ramah lingkungan Ada beberapa keunggulan dari sistem Minapadi ini Yang pertama, meningkatkan produksi padi dari 5 hingga 6 ton per hektare per panen Menjadi 8 hingga 10 ton per hektare per panen Yang kedua, efisiensi penggunaan pupuk, bibit padi, dan pakan ikan Yang ketiga, efisiensi pemanfaatan lahan padi 80% Yang keempat, tambahan pendapatan petani 15 hingga 60 juta per hektare Yang kelima, padi bebas pesticida dan menghasilkan produk organik Yang keenam, resiko rendah dari serangan hama Dan yang ketujuh, mempercepat perbaikan lingkungan Dan yang kedelapan, mudah melakukan pengaturan air irigasi Yang kesembilan, memperbaiki kesuburan dan tekstur tanah Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan petani Untuk melakukan budidaya sistem Minapadi Ada beberapa persyaratan lokasi yang harus dipenuhi Yang pertama, lokasi budidaya harus memiliki sumber dan ketersediaan air yang cukup Untuk proses persiapan lahan dan pemeliharaan Serta harus bebas dari bahan pencemar Syarat yang kedua, kawasan persawahan irigasi teknis dan non-teknis Yang bebas banjir dan bebas pencemaran Serta sesuai dengan rencana, tata, ruang, dan wilayah Persyaratan yang ketiga, jenis tanah liat sedikit berpasir Tidak poros, air tidak meresap ke dalam tanah Persyaratan yang keempat, ketinggian lahan 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut Dan kemiringan tanah relatif rendah Syarat yang kelima, akses jalan mudah dan terjangkau Sehingga memudahkan dalam pengangkutan sarana produksi dan hasil panen Bagaimana sahabat? Tertarik untuk mencoba? Bagi kalian yang ingin datang berkunjung dan belajar teknologi perikanan Silahkan hubungi BRP BAP 3 Maros Di Jalan Makmur Daeng Sitaka Nomor 129 Kecematan Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Demikian video kita kali ini Terima kasih dan salam pejuang pangan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!